Halo guys, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan unboxing dan review lagi sebuah diecast ya atau miniatur mobil-mobilan atau mainan mobil-mobilan ya dari merek mini GT dan ini mini GT yang baru saja masuk di Indonesia mini GT dengan model Land Rover Defender 90 Pickup, jadi ini model mobil pickup ya dengan waranya white atau putih teman-teman seperti ini modelnya harusnya, nah disini ada usia 14 tahun ke atas ini jadi mainan khusus anak-anak yang sudah mulai akal balik ya dan disini ada mini GT dan skala 1 banding 64, disini ada nomor 338 ya, disini websitenya mini GT, Facebook, Twitter, dan Instagram di bagian belakang sini ada lisensi dari Land Rover ya, Land Rover and the Land Rover logo are trademark owned and licensed by Jaguar Land Rover Limited jadi sudah ada lisensi dari Land Rover dan disini tertulis Land Rover Defender 90 Pickup White RHD, right hand drive, setir kanan oke, seperti apa diecastnya, langsung saja kita unboxing coy kita keluarkan saja kita lepaskan saja buka nah, kita keluarkan nah, ini dia mobilnya, cakep sekali coy wih, mantap mobilnya unyu-unyu ya, kecil-kecil unyu tapi garang juga ini, hati-hati dan disini ada semacam ini ya, pengait jadi bisa buat narik-narik ini ya, flatbed gitu ya atau mungkin narik-narik gerobak, oke, gerobak-gerobak sampah, oh bukan ya, oke teman-teman, kita akan close up kita akan zoom, supaya bisa lihat detailnya lebih jelas let's go nah, oke teman-teman, seperti ini mobilnya teman-teman ya bisa rolling lancar juga ya, karena ini mini GT, jadi bisa rolling kemudian, kalau kita lihat dari samping seperti ini ya sangat unyu sekali, bagnya juga kecil ya, cek bol nah, disini ada band serapnya coy disini bagian bagnya ada band serapnya terbuat dari karet ya dan di tekstur seperti ini teman-teman, bisa kelihatan ya nah, seperti itu, dan di detail bagnya, dan ini ada velgnya putih ya, di bagian sini ya bagnya juga tekstur seperti ini ya, nice banget di bagian bag juga kelihatan ini kacanya kacanya belakang bisa kelihatan ya nah, seperti itu, bening kemudian dari samping sini ya, cukup oke unyu-unyu sih, lucu banget imut nah, dari sini kita lihat samping ya ini ada garis-garis biru sini ya kita zoom lagi ya, kurang begitu jelas tulisannya ah, terlihat ya, disini tulisannya Defender 90 coy kelihatan dengan jelas ya disini ada tulisan Defender 90 kemudian disini ada lampu sent oranye dan disini garis pintu serta handle-nya sudah di detail dengan cukup rapi ya nah, seperti itu teman-teman ya disini ada mat flapnya ya disini bagian depan disini bannya terbuat dari karet ya terbuat dari karet dan di tekstur off-road seperti ini ya nice banget di bagian depan dan belakangnya sama ya dan velgnya warna putih teman-teman ya seperti ini velgnya nice kemudian untuk spionnya spionnya terbuat dari karet ya dan ini di cat silver tapi nggak ada reflektornya ya sayang banget disini ada kacanya ya tertutup kaca bening ya tapi kelihatan disini ada dua tempat duduk ya kiri dan kanan nah, seperti itu ini garis birunya juga sampai sini ya jelas dan disini ada over fender warna hitam seperti ini ya depan dan belakang oke keren banget unyu-unyu banget ya di bagian ini sampingnya kelihatan unyu sekali nah kemudian kita lihat di bagian depan ya bagian depan seperti ini teman-teman bisa kelihatan ya disitu ada tulisan defender ya dan ada lampunya menggunakan plastik ya plastik mica jadi kelihatan seperti lampu asli dan ini untuk grillnya seperti ini sayangnya disini nggak ada cet-cetan ini ya land rover ya harusnya ada logo land rover warna hijau disini ya sayang banget dan cetnya agak bleber ini kayaknya defect ya nah seperti itu cukup oke ya untuk bagian depan dan ini ada bumpernya warna hitam nah kemudian untuk bagian depan ini ya kalau kita lihat di bagian sini di atas cupnya seperti ini di cupnya seperti ini ya oke seperti mobil-mobil jeep gitu ya dan disini ada detail seperti ini ini kayak macam van gitu ya seperti ini ya dan disini ada engselnya juga detail ya cukup oke dan ada detail ini juga disini ada detail wiper ya kacanya apa di kaca depannya ini dan kita bisa lihat ini tempat duduknya setirnya setir kanan coy jadi oke banget ya dan untuk bagian samping kanan seperti ini ya samping kanan seperti ini dan ini ada tempat pengisian ban bakar ya oke seperti itu teman-teman untuk bagian belakang seperti ini ada tulisan defender juga ya kita bawah dikit di bagian sini ya kita bisa lihat ada tulisan defender di bagian sini defender 90 lampu belakangnya ada cet-cetan juga sini lampu sini sini semua cet-cetan ya kemudian tutup baknya ada pengunci baknya disini tutup pintu baknya disini dan ini ada pengaitnya ya keren banget sih lucu banget nah sementara untuk bagian sasisnya teman-teman sasis jadi gini guys sasis atau base nya terbuat dari metal ya dan disini ada skrup nya kalau pengen ganti ban tapi saya rasa sih belum ada cadangan jadi gak perlu ganti nah disini ada mini GT made in china dan ini detail-detailnya cukup rapi ya oke banget garden-gardennya detail rangka-rangka bawah seperti ini teman-teman cakep banget nah ini mobilnya sangat imut dan unyu-unyu ya nanti kita harus cari sebuah die case yang seperti macam gurobak ya apa namanya towing-towing gitu ya nah ini macam-macam yang disebut dengan towing jadi kita perlu die case yang ada yang bisa dibuat tarik-narik ini ya cukup oke ya cukup oke die case ini sehingga menurut saya sih bagus sih ya meskipun ada defect di bagian depan itu ya gak ada logo Land Rover ya oke teman-teman ya saya akan kasih nilai ini 90 dari 100 ya jadi karena permasalahan itu jadi kita gak ngasih nilai lebih ya ya gak masalah tapi it's oke ya dengan harga yang sekian kita dapat die case yang sangat lucu dan imut serta die case pick up yang oke banget ya detailnya nah oke teman-teman itu aja review singkat dari saya terima kasih sudah menonton video ini ya jangan lupa untuk like, komen, dan share thank you for watching until next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax